Polres Kepulauan Yapen, Polda, Papua melakukan kegiatan literasi baca di kampung Kawipi Distrik Kepulauan Ambai, Papua hari Jumat 22 September 2023. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzo Nisaragi dan diikuti oleh pejabat utama dan personil Polres Kepulauan Yapen. Dalam kegiatan ini, Kapolres Kepulauan Yapen menjalankan program Polri Peduli Budaya Literasi Distribusi Buku Sampai Ke Pelosok Nusantara dengan membagikan 300 buku bacaan dan buku tulis kepada anak-anak usia dini, baik paut maupun anak SD. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzo Nisaragi mengatakan bahwa bantuan buku ini diharapkan dapat meningkatkan semangat anak-anak dalam menuntut ilmu pendidikan. Kami melaksanakan pembagian buku bacaan untuk anak-anak tingkat SD. Jadi ini adalah bagian dari program Polri Peduli Lingkungan, Polri Peduli Literasi Baca supaya anak-anak lebih giat lagi untuk membaca dan juga mengembangkan pengetahuannya. Kita saat ini berada di Kampung Kawipi, Distrik Kepulauan Ambay, Kabupaten Kepulauan Yapen. Sementara itu, ISAK Oropa yang merupakan Kepala Kampung Kawipi, Distrik Kepulauan Ambay, memberikan apresiasi kepada Polres Kepulauan Yapen yang telah memberikan perhatian besar kepada anak-anak usia dini dalam pengembangan pendidikan. Untuk secara langsung membagikan buku kepada anak-anak sekolah di tingkat SD dan PAUD Untuk lebih ke depan, anak-anak kami bisa mengenal luruk dan cerdas untuk demi pribadi mereka dan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga pada hari ini, saya sebagai Kepala Kampung Kawipi, ISAK Oropa menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kapolres bersama Jajangga pada hari ini di Kampung Kawipi. Kegiatan literasi baca ini merupakan upaya Polres Kepulauan Yapen untuk lebih dekat dengan masyarakat dalam menjalankan komunikasi sehingga tercipta kamtik mas yang kondusif. Tim Homas Polres Kepulauan Yapen, Polda, Papua melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih Bapak Polisi!